Candid Reskrim Polsek Duren Sawit AKP Budi Esti mengingatkan pihaknya telah menangkap pria berinitial Y alias U atas kasus pelecehan seksual terhadap istri Isa Bajai, RM. Saat pemeriksaan, tersangka mengaku sering menonton video porno. Tersangka bermaksud melampiaskan nafsunya tersebut ke istri Isa Bajai. Dikutip dari kompas.com, Budi menuturkan tersangka ditangkap di kawasan Cipinang Muara, Jati Negara Jakarta Timur pada Kamis 21 Januari 2021. Budi menuturkan pelaku belum pernah menikah, sehingga melampiaskan hasratnya ke korban. Pelaku melakukan pelecehan tersebut di Jalan Ramayan Kompleks Abadi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada minggu 17 Januari 2021. Tersangka ditangkap selesai pihak kepolisian memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Pihak kepolisian memeriksa berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada di CCTV. Budi menuturkan pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti, kelupa topi, masker, kaus, dan celana pendek. Sebuah sepeda motor jenis Yamaha Mio berplat B-4803 TFH yang digunakan oleh Y saat melakukan aksinya juga disita oleh pihak kepolisian. Pelaku merupakan ekshibisionis, yakni memiliki gangguan kesehatan mental dengan fokus mengekspos alat kelamin seseorang untuk mendapatkan kepuasan seksual. Tersangka didakwa dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan terancam pidana 10 tahun penjara. Ya, diidentifikasi oleh posen korensabit dan akhirnya dari pelacakan nomor polisi diketahui alamat daripada tersangka dan kemudian dilakukan upaya paksa menangkapan dan akhirnya tersangka berhasil diamankan. Terhadap tersangka, kita kenakan Pasal 36 Undang-Undang No. 44 tahun 2008, contoh Pasal 281 KUHP tentang pendidak pidana pornografi. Yang kemudian ancaman hukumannya adalah 10 tahun penjara, denda 5 miliar, contohnya semuanya 2 tahun 8 bulan, kemudian denda 4.500. Untuk hal itu, proses penyelidikan putus berlangsung dilakukan oleh proses korensabit. Dimekap oleh Satuan Reskrim Poles Metro Jakarta ini. Terima kasih. Dari pada tersangka adalah karena dia sering menonton di Lampurno. Kemudian pada saat melakukannya, dia sempat minum minuman keras. Dan ini adalah kali kedua dari pengakuan tersangka. Namun, masih kita dalami apakah benar pengakuan tersebut sesuai dengan keterangan-keterangan para saksi. Tersangka itu, dia bekerja, sudah menikah atau belum? Ya, tersangka kebetulan belum menikah. Usianya 50 tahun. Dan tentunya, ini juga... Dan pekerjaannya juga serabutan. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus video selanjutnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!